ya karena juga ada wakil pasetnya juga di belakang ada balkon juga terus juga apa namanya ada kamar mandinya tentunya terus juga eh boleh dilihat deh ke sana Mas mau lihat balkonnya oke jadi ini master bedroom ya master bedroomnya tuh lumayan ini aku hunting rumah ditemenin sama Mbak Puja sama Mbak Lita nah biar orang-orang nggak mikir aku huntingnya halu ya kan lagi jadi aku seneng banget di temen Halo sobat fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini soal selebritas Medina Zen yang akan memberikan rumah untuk gala rumah yang harganya juga 3 miliar guys nampaknya dia tidak main-main dan membuktikan ucapannya untuk hunting rumah baru untuk gala diberikan kepada gala dari uangnya sendiri bukan uang donasi dan kita tahu merek memang Medina Zen sempat kemarin berkonflik dengan Marisa Ica entahlah untuk manas-manasin atau bagaimana yang jelas Medina Zen kemarin hunting rumah dan sudah cocok dengan rumahnya wartawan pun disuruh masuk kepadanya nah ada usulan untuk Medina Zen bahwa rumah ini sebenarnya tepat jika untuk Gala dan Dodi karena Gala dan Haji Faisal sudah punya rumah di yang kemarin hasil donasi dan jika ini rumah untuk Gala dan Dodi maka konflik diperkirakan akan segera berakhir tapi atas nama Gala ya bukan atas nama Dodi seperti yang hasil donasi juga atas nama Gala bukan atas nama Haji Faisal nah bagaimana ceritanya Medina Zen hunting rumah rumahnya cukup bagus guys sudah lengkap dengan peralatannya yuk kita simak selamat saja kupas tipis-tipisnya defakta bangpin kali ini like subscribe dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lantikan jarimu guys aku hari ini nggak jadi hunting yang dijaga karsa karena waktunya enggak cukup dan orangnya nggak bisa kalau jam 4 jadi hari ini tadi aku udah hunting rumah yang di daerah tebet jadi aku cocok sih rumahnya kayak daerahnya tuh banget buat anak ya mudah-mudahan aja nanti bisa berubur oleh maku warganya walaupun nema keluarganya tidak berkenaan tidak mau aku bakal kasih buat yang lebih membutuhkan banget buat anak-anak ya mudah-mudahan aja nanti sudah berubur oleh maku warganya walaupun nema keluarganya tidak berkenaan tidak mau aku bakal kasih Buat yang lebih membutuhkan Namanya daerah Duren Sawit Deket, tebet Deket, tebet 15 menit Aduh netizen, kayaknya gue nafas aja Salah, maaf ya Mohon maaf lahir dan batin Mereka sebenernya banyak banget yang mau ikut Tapi kan gak mungkin aku ajakin se-RW Gitu Gak enak sama Kak Zita Jadi hari ini Kegiatannya aku mau hunting rumah Sebenernya ini Isu di publik kan aku mau Beliin rumahnya galak Cuman sebenernya Ini rumahnya kepentingannya Memang untuk Ini aja sih, maksudnya untuk Apa sih namanya sih Ya untuk Awalnya untuk galak, tapi kan Kontroversi ya jadinya Rumahnya udah ada, udah ada denasi dan lain-lain Disini aku menghormati keluarga Keluarga A, keluarga B Aku tidak memihak siapapun Dua-duanya baik sama aku gitu loh Jadi disini aku cuman Ada, ada apa ya Ada niat aku lah Niat, niat baik aku gitu Untuk mencarikan rumah Untuk galak gitu loh Tapi disini pun Aku bukan Kan membayar namanya Karena aku sih gak dari dulu Ini itu segala macam Aku tuh gak perlu nge-publish Nah karena nampaknya memang Mbak MZ Atau Mbak Medina Zen ini kebingungan ya Kalau nanti sampai tidak diterima oleh keluarganya galak Jadi gak usah bingung Pasti diterima dah Rumah kok Rumahnya 3 miliar lagi Sama harganya dengan yang ada di rumah galak yang sekarang Yang sudah deal dan itu merupakan hasil donasi Maka dari itu Netizen pun mengusulkan bahwa rumah yang ini Untuk Pak Dodi aja Biar Pak Dodi gak ribut-ribut lagi Gak mindain makam Gak kemudian ungkit-ungkit lagi harta Karena kan sudah adil ya Pak Dodi punya rumah dengan gala Kemudian Haji Faisal juga punya rumah dengan gala Tapi semuanya atas nama gala Kakeknya berarti diberi oleh gala Karena gala yang dapat rejeki Gala ini anaknya Vanessa dan Bibi Jadi keduanya jangan dipisahkan makamnya Nah begitulah kira-kira usulan dari netizen Untuk rumah yang akan dibeli oleh Medina Zen ini Rumahnya sama Sama-sama 3 miliar Nah inilah komentar netizen Kalau mau beliin rumah kenapa gak dari awal aja Kasian si Dodo tuh banyak utang Keuangannya menipis dia pasti gak nolak kalau dikasih rumah Hadwa mau pancosnya ampun deh Kalau mau beliin silahkan Itu galang dana itu ikhlas dari masyarakat Kamu sayang gala yang yatim piatu Tulus Tanpa diungkap ke publik Karena di galang dana itu bukan dari orang-orang yang riba Kata netizen yang lain Dan kemudian netizen yang lain juga mengusulkan Kasihin do dia aja mbak Kasian dodot Aku yakin Pak Faisal gak akan mau Karena kata Toli Satu bisnis woman juga Namanya Kak Jita Delia Mungkin temen-temen udah tau lah brandnya Terkenal banget Amin Mudah-mudahan aja Kak Jita bisa kasih harga Bagus ya Buat niat baik Apa namanya Aku sama keluarganya Ini kita menguntur nih Ini sekarang ada di Ini sekarang ada di daerah Ini rumahnya di Durentawet Durentawet gitu Jadi ini rumahnya itu Ya sekitar rana harga 3M yang tadi ya Jadi kita menguntur dulu Kebetulan Rumahnya ini dijual full furnish ya Full furnish Jadi udah gak usah bawa barang apa-apa lagi Kalau misalkan emang jualan dibeli Yuk Nah ini Ini tuh ruang tabu Ini ada toiletnya Di dalam kamar anak Ada toiletnya Ini loksing Anak-anak Kalau yang master bedroomnya disini Jadi ini master bedroomnya Master bedroomnya tuh Lumayan Luas ya Karena juga ada walking tabetnya juga Di belakang Ada balkon juga Terus juga Apa namanya Ada kamar mandinya tentunya Terus juga Eh boleh dilihat sih Di sana Mas Mau lihat balkonnya gak Jadi ini master bedroomnya Master bedroomnya tuh Rumahnya Ini aku hunting rumah Ditemenin sama Mbak Puja Sama Mbak Lita Biar orang-orang gak mikir Aku huntingnya halu Ya kan Jadi Aku seneng banget Ditemenin banget Buat anak Ya mudah-mudahan aja Nanti bisa udah obrolan Emang keluarganya Walaupun emang keluarganya Tidak berkenan Tidak mau Aku bakal kasih Buat yang lebih membutuhkan Buat yang lebih membutuhkan